Oke mantap, boleh paling tatapnya, paling tatap Gak apa-apa gak usah malu yuk, paling tatapnya datang Oke sangat, satu, dua Kalau Bandung bukan cuma masalah geografis Jelas ada segudang masalah lainnya yang bikin kota ini kian hari kian tidak nyaman ditinggali Kalau bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum Warganya malah sering cemberut dan menutup hidung Penyebabnya bau hangsir atau pesing di jantung Pasundan, Bandung Tepatnya di area jalan Asia Afrika dan Braga sebagai etalese kota Tidak juga semua setuju bahwa Bandung estetik selepas hujan Faktanya warganya harus bergumul dengan tumpukan sampah, macet, banjir, lemahnya kedisiplinan Serta berbagai persoalan tata kota lainnya Pemerintahnya pun korup Pada 2023, wali kotanya ditangkap KPK Dan kasusnya berkepanjangan Hingga lebih dari setahun dengan jumlah tersangka yang terus bertambah Di area jalan Asia Afrika dan Braga Bau pesing begitu menyengat Di bawah bangunan jembatan penyeberang yang rencananya Akan jadi kantor dinas perhubungan kota Bandung Suasana kumuh dan bau pesing itu tepat berada di tempat yang sering jadi latar berfoto Sial benar bagi orang yang mencium bau pesing itu Lantas siapakah yang harus disalahkan? Pemerintah atau masyarakat? Kebutuhan toilet portable yang mudah diakses juga sudah sangat mendesak Warga meminta pemerintah memasang lebih tegas Membuat peraturan termasuk larangan kencing dan buang sampah sembarangan Tujuannya agar wisatawan dan pengunjung dari luar merasa lebih nyaman Warga juga sadar bahwa harus ada tempat sampah di pinggir jalan agar lingkungan lebih bersih Tidak ada tempat sampah di sepanjang jalan Asia Afrika Mulai dari simpang lima hingga alun-alun Demikan juga di sepanjang jalan Braga Apakah ini artinya pemerintah kota menjanjikan kawasan itu Sebagai tempat sampah raksasa Dan warga boleh membuang sampah seenaknya Pemandangan kurang sedap juga disebabkan lahan parkir yang terbatas Sehingga banyak warga parkir sembarangan Beban sosial lainnya juga ditanggung warga kota di kawasan itu adalah Tuna Wisma dan ODGJ Lewat pukul 9 malam mereka bisirahat di berbagai titik di kawasan itu Termasuk membajak bangku taman Pemerintah kota Bandung juga perlu membenahi etalesu kotanya Bukan hanya fasilitas tetapi juga ketertiban dan keamanan Sudah banyak luhan warga soal pencopet, pengamis, penipu, dan pengamen Yang memaksa dan mengganggu kenyamanan Dalam sekali duduk di bangku trotoar Paling tidak harus menyiapkan uang 10.000 rupiah Untuk para pengamen, pengemis, dan lainnya Di alun-alun dan Masjid Raya Bandung Situasinya sama saja Penerangan kurang, PKL menjamur Pelataran masjid di sesaki Tuna Wisma Sejatinya ada 7,7 juta kunjungan wisatawan ke Bandung pada 2023 Dari angka itu 95% merupakan orang Indonesia Sedangkan sisanya adalah pelancong asing Pemarti budaya urban, Jjen Jalani menilai Kondisi etalasi kota Bandung saat ini menunjukkan kemunduran Jadi ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di media sosial Di media sosial itu dibranding habis-habisan Soal bagaimana kondisi pusat kota misalnya Selalu diromantisasi kan Apa yang Anda rasakan Apalagi setelah hujan misalnya Bandung itu estetik Tetapi ketika turun ke lapangan Kondisinya tuh 180 derajat berbalik Jadi kota ini seperti kota yang tidak terurus Terutama kalau kita bicara khusus Soal pusat kota Murutnya Ridwan Kamil menata kawasan itu dengan serius Melakukan pembangunan besar-besaran Tetapi kemudian wilayah itu seakan terbengkalai Dan tidak diperhatikan Dia menegaskan hal itu berbanding terbalik Dengan apa yang diglorifikasi di media sosial Di Jagatmaya Wajah kota Bandung itu didramatisasi Dan diromantisasi Tetapi di lapangan kondisinya berbanding terbalik Kota ini seperti kota yang tidak terurus Terutama kalau kita bicara khusus Soal pusat kota Kata Jejen Terutama saya Terima kasih telah mengenai